Selamat datang di Kudus AC Mobil, ini saya baru ngerjain Avanza. Nah, permasalahannya ini ada pada kebocoran di pipa, di selang karet. Terus, ini kondisinya, cirinya ini, ini berintek ya, ini tembus ini, terus ininya, ini yang selang lima perlapannya, ini selang lima perlapannya, dia juga basah oli, nah ini di sini, ini ada gelembung ini. Ini selang karet harus diganti ya, kalau gini, soalnya ini sudah tembus ini, ini dia tidak akan kuat menerima tekanan. Terus yang ini, ini juga berintek, dan ini ada oli, nah ini juga dia, ini juga dia tembus. Nah, maka ini nanti, ini selang setengah sama selang lima perlapan, nanti akan kita ganti. Oke, kita lanjut ke eksekusi pembungkaran. Nah, ini selangnya setelah lepas ya, ini tadi punya Avanza, nah ini pipa-pipanya, nah jadi ini, ini terlihat jelas, bahwa ini dia menggelembung, tanda freonnya sudah menekan karet yang paling luar. Ini juga sama, ini juga sama, ini sudah berintek, nah ini juga ada ciri oli. Nah, ciri kebocoran itu dari oli, oli ini, dia karet, kalau dia ada oli di luar ini, di pada jelur freon, di pipa-pipa, itu dia menunjukkan kebocoran pada instalasi AC. Nah, ini juga magnet platnya juga bermasalah. Oke, nanti ini kita akan cuci dulu, terus kita ganti. Nah, ini untuk magnet platnya, ya saya siapkan ini, nanti magnet plat kita ganti. Oke, untuk selanjutnya, kita akan eksekusi penggantian pada selang. Selang. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! bukan panas dan akhirnya semakin mempercepat terbakarnya sepul atau magnetnya jadi untuk perbandingannya ini ya Nah ini ini sepul yang baru ini yang lama ini yang baru ini ada ini ini bukan terbakarnya dan ini juga kelihatan hitam-hitam yang baru terus ini untuk kuli nah perbandingannya dia ada kampas nah ini udah habis makanya dia ini saya ganti Oke kenapa ini saya ganti alasannya itu untuk magnet klat kita selanjutnya pembersihan kompresor ini ada desain press ini ada ya